Intro Hei hei what's up roh kembali lagi di channel sudut sejarah Kali ini kita akan membahas mengenai invasi Jerman ke Denmark Yang merupakan pertempuran paling singkat semasa peran dunia kedua Seberapa singkatkah pertempuran ini? Let's go kita bahas Terima kasih telah menonton Invasi Jerman ke Denmark adalah pertempuran yang diikuti tentara Jerman Untuk melintasi perbatasan Denmark pada 9 April 1940 melalui darat, laut, dan udara Berlangsung sekitar 4 jam, ada juga yang mengatakan 6 jam Pertempuran darat antara Jerman melawan Denmark adalah salah satu operasi militer terpendek dalam peran dunia kedua Wah, cepat banget tuh Bayangin dah, orang Denmark yang lagi tidur Pas bangun, terus keluar rumah Eh, depan rumah udah dihiasi bendera Jerman Parah, parah, parah Selamat datang di Jerman, Mamang Ini bukan Denmark Serangan Jerman terhadap Denmark direncanakan sebagai bagian dari operasi Westerhubungshut Yaitu, rencana Jerman untuk menginvasi Norwegia Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan pengiriman biji besi dari Narvik Pergi jauh-jauh cuma buat nyari besi tuh Jerman Pak jalan cari di Pasarlok juga banyak tuh besi Bisa ditawar juga harganya Parah, emang Perbatasan Denmark dilanggar di saat Rennes Pagberg dan Krusa pada pukul 4 lebih 15 pagi tanggal 9 Dengan Kriegsmarine secara bersamaan mendaratkan pasukan di Lila Bayer Pasukan Denmark diperbatasan terputus pada awal pertempuran Pertempuran pertama antara tentara Denmark dan pasukan invasi terjadi di Lundtowburg Dimana sebuah peloton anti-tank Denmark bersenjatakan 2 senapan 20mm Dan senapan mesin ringan telah mengambil posisi menutupi jalan Wah, berani bener tuh menghadang jalan pasukan bebeng Hitler tuh Denmark Tapi, akankah mereka berhasil? Lanjut kita bahas, bro Pasukan Jerman muncul pada pukul 4 lebih 50 Dan meriam 20mm menembaki mobil lapis baja Sedangkan senapan mesin membidik pengendara sepeda motor Tembakan dari mobil lapis baja dan pesawat tampur memaksa pasukan Denmark untuk mundur Dan sepertiga darinya ditangkap Jerman kehilangan 2 mobil lapis baja dan 3 sepeda motor Tapi bukan sepeda motor Supra yang kepalanya udah geternifrot Kalau pakai Supra malah susah nanti buat perang Apalagi armornya dari plastik yang tipisnya kayak isi dompet kalian Parah-parah-parah Canda bos Ketika infanteri Jerman tiba di Amalienborg Mereka mendapatkan perlawanan dari penjaga kerajaan Denmark Ini memberikan Raja Christian X Dan menteri-menterinya waktu itu untuk berunding dengan panglima tertinggi Denmark Jendral Prior Diadapkan dengan ancaman eksplisit Luftwaffe untuk mengebom penduduk sipil di Copenhagen Semua peserta diskusi sepakat untuk menyerah kecuali Jendral Prior Emang Jerman kalau udah mengancam ngebom kota Emang gak main-main tuh Entah wilayah militer atau wilayah sipil Langsung diterobos aja lah mamang Setelah kurang dari 2 jam perjuangan Perdana Menteri Denmark Thorvald Stouning menghentikan perlawanan terhadap serangan Jerman Pemerintah Denmark menyerah pada pukul 8 lebih 34 pagi Komando tertinggi Jerman mencoba untuk menggembarkan serangan ke Denmark adalah serangan tanpa perang atau damai Dalam upayanya menyebabkan propaganda Sehingga diakini bahwa Denmark tidak melakukan perlawanan dalam invasi Mungkin bener juga tuh strategi Denmark Teripada udah kalah, banyak korban, kota hancur Lebih baik mencari jalan damai aja lah Militer Lieutenant Kolonen Jurgensen Haji Mengatakan bahwa Jerman kehilangan 2-3 tentaranya yang tewas Dan 25-30 terluka Dan militer Denmark mengalami 16 tentara yang tewas Dan 20 terluka Korban dari rakyat sipil tidak pasti Tapi sebuah sumber menyatakan 10 yang tewas Dan 3 terluka Nah, gimana menurut kalian mengenai pertempuran tersingkat dalam perang dunia ini Yang dimulai pada jam 4 lebih 15 pagi Dan berakhir jam setengah 9 pagi Nifroh Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Jangan lupa like dan subscribe-nya Karena 1 subscribe gitu berarti I NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!